Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sillahi rahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in wa'ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahabatihi ajmain Sedara, marilah kita mulai pengajian kita Dengan membaca suratul fatihah untuk kiasa oleh darat Penulis kitab yang kita pelajari ini Lahul fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'amta alaihim Ghairil magdubi alaihim Walad-dallin Amin Sedara, pada kemarin sore Terakhir kita membaca surat Al-Baqarah ayat 103 Yang berisi Semacam peringatan kepada Bani Israel Kalau mereka mau beriman Kepada Nabi Muhammad SAW Maka mereka akan mendapatkan Pahala yang Salat atau itu hal itu lebih baik bagi mereka Seandainya mereka itu tahu Tapi karena mereka tidak mau mendengar Ya mereka dianggap Tidak tahu ya Walaupun sebetulnya mereka tahu Kita lanjutkan Masih berkenaan dengan Hubungan orang Yahudi dengan kaum muslimin Bismillahirrahmanirrahim Lentat kalah ini Kelakuan orang Islam Kabih Yang dalam zaman Mbien Iku podong ucap marangkan Yang Nabi SAW Ya Rasulullah Ra'ina Tegese Karpe mu'min Oleh yang ucap ra'ina Iku arti Ini mungkin Tuhan Birangakan atur Kula Kula badimatur Yang Tuhan Ya dulu Apa Di masa-masa Awal Nabi di Medina Orang mu'min Kalau Mau minta perhatian kepada Nabi Itu mereka mengatakan Ra'ina Maksudnya Adalah Ra'ina itu Apa Apa Kami minta Tuhan Nabi Muhammad Untuk mendengarkan perkataan kami Atau mohon perhatian Atau Kalau sekarang ya mungkin Mohon maaf ya Rasulullah Begitu ya Kami mau Menyampaikan sesuatu Itu Ra'ina Dalam Bahasa Arab Moga Tadgalan Rungu Ba'adul Yahudi Ba'in Mumin Muka Matur Marang nabi Ra'ina Moga Bunga Yahudi Lan Ngucap Marang Kanjane Sa'iki Siro Kabeh Yan Misui Nabi Ora Susah Nyamar Nyamar Balik Ingkang Seru Sabab Mumin Ngucap Ra'ina Ya Rasulullah Ingkale Lafad Ra'ina Iku Mungguh Coro Yahudi Iku Kalimat Pisuh Kaya Ngucap Ya Ahmak Nah setelah orang Yahudi mendengar itu Mendengar ucapan ro'ina Itu maka Lalu mereka bergembira Mereka senang Lalu berkata Sesama mereka Sekarang kalau kita mau mencaci maki Rasulullah Tidak perlu sembunyi-sembunyi Tapi terus terang saja Mengatakan ro'ina Karena itulah yang dikatakan Oleh orang Mumin kepada Nabi sendiri Rodina ya Rasulullah Padahal kata ro'ina Itu dalam bahasa Ibrani Dalam bahasanya orang Yahudi Itu berarti kalimat Apa namanya Cemo'ohan Kalimat cemo'ohan Artinya adalah semacam Wahai orang bodoh Mongkonuli Kondang ucap Yahudi kabeh Ra'ina ya Muhammad Lalu mereka pun berkata Ra'ina ya Rasulullah Ra'ina ya Muhammad Ra'ina ya Muhammad Lalu mereka tertawa Terbahak-bahak diantara Mereka sendiri Karena makanya itu artinya Wahai orang bodoh Muhammad Mongkonuli Sa'ad bin Mu'ad Radiyallahu anhu Yan Yahudi Podong keguyu Marang Nabi Mongkong ngerti Sa'ad bin Mu'ad Yan iku Pangucape Kalimat pisuh Mongkonguli Ngucap Sa'ad Marang Yahudi Kabeh ya Kaum Yahudi Sopong Ngucap ra'ina Mongkong Marang kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Mongkosun Pateni Tak pedang Gulune Lalu Salah seorang Sahabat Nabi Yang bernama Sa'ad bin Mu'ad Itu mendengar Bahwa mereka Setelah mengatakan Ra'ina Lalu tertawa-tawa Maka Lalu Ta'ulah Mu'ad Bahwa itu Kata Ra'ina itu Kalimat Apa Cemo'ohan Lalu Sa'ad Berkata kepada Orang Yahudi Wahai orang Yahudi Siapa Mengatakan Ra'ina Kepada Nabi Muhammad Maka akan Saya Pancung Kepalanya Kapancung Lehernya Mongkong Ngucap Yahudi Sa'ad bin Mu'ad Ono Tora Siro Kapeh Iyong Ngucap Ra'ina Lalu Orang Yahudi Mengatakan Sa'ad Kenapa Kamu marah Bukankah Kamu juga Berkata Ra'ina Kepada Nabi Muhammad Dalam keadaan Demikian Itulah Ayat berikut Ini Turun Ya Ayuhalladzina Amanu Latakulu Ra'ina Wa Kulun Durnah Wasmau Walil Kafirina Azabun Alim Ini Eling-eling Siro Kapeh Mu'min Pomo Pomo Ojo Pisan-pisan Ngucap Siro Kapeh Nabi Muhammad Muhammad Ra'ina Ya Rasulullah Karena Kalimat Ra'ina Iku Kalimat Pisuh Caranya Wong Yahudi Balik Podoh Ngucap Posiro Kapeh Gentine Ro'ina Ngucap Unzurna Tegese Mugi Tuhan Temponi Kulo Sayyik Sedoyo Supado Swaget Hafas Barangkang Kulo Pireng Saking Tuhan Ingat-ingat Wahai Orang Mu'min Ini Terjemahan Bebasnya Janganlah Kalian Mengucap Kepada Nabi Kalian Muhammad Sallallahu 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 Jangan mengucapkan Kata Ro'ina Ya Rasulullah Karena Kalimat Ro'ina Itu Adalah Kalimat Cemo'an Menurut Bahasanya Orang Yahudi Tapi Katakanlah Sebagai ganti Ro'ina Itu Unzurna Yang Maksudnya Adalah Unzurna Itu Ya Sama Artinya Sebetulnya Apa Disini Ditersebutkan Berilah Kami Tempo Sebentar Ya Karena Kata Unzur Itu Bisa Berarti Memberi Tempo Bisa Berarti Lihatlah Kami Berilah Tempo Kami Supaya Kami Bisa Hafal Terhadap Apa Yang Tuhan Sampaikan Perintahkan Kelawan Ngurung Miturut Dan Apa Dengarkanlah Kalian Orang Mu'min Apapun Yang Kami Perintahkan Kepadamu Dengan Mendengar Yang Diikuti Ketaatan Bukan Mendengar Yang Diikuti Ketidakpatuan Lahan Kedui Wongkang Podo Angas Angas Yang Bituturku Iku Anduin Seksok Banget Larani Lahan Iku Sekson Rokok Artinya Wajib Ngatasi Mu'min Miturut Bitutur Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Orang Yang Apa Yang Tidak Patuh Kepada Perintahku Kepada Perintah Yang Kami Sampaikan Itu Akan Mendapatkan Seksaan Yang Apa Yang Keras Artinya Orang Yang Apa Namanya Orang Mumin Itu Wajib Mengikuti Nasihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Makna Al-Isari Makna Al-Isyari Setuhuni Asharul Inayah Tegesi Labete Taufik Allah Taufikillah Ingatasi Poro Awliya Allah Iku Zohir Ingatasi Sekbehani Pakarti Zohirlan Pakarti Batin Lan Hinggo Pangucape Ya Kelawan Inayat Allah Nah Bekas Atau Pengaruh Dari Pertolongan Allah Kepada Para Wali Allah Itu Kelihatan Akan Muncul Di dalam Setiap Perbuatan Dari Orang Yang Dikasih Oleh Allah Itu Baik Berupa Perbuatan Lahiriya Maupun Perbuatan Batinnya Sampai Ucapannya Pun Itu Dijaga Oleh Allah Tadi Ro'ina Unzurna Mongko In Dalam Zaman Nubuah Lan Zaman Risalah Iku Asarul Inayah Iyaduhir In Dalam Poro Awliya Allah Kelawan Pangucape Jadi Di Masa Nabi Di Masa Kenabian Dan Masa Risalahan Keutusan Kerasulan Nabi Muhammad Itu Bekas Dari Perhatian Allah Kepada Apa Kekasih Kekasihnya Itu Muncul Juga Di Dalam Ucapan Mereka Lansarah Menyerupai Ketidak Sopanan Kepada Nabi Maka Para Awliya Para Kekasih Allah Itu Apa Mencegah Atau Tidak Mau Mengucapkan Kata Ro'ina Melainkan Diganti Kata Unzurna Semua 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 Uca Yang Dalam Zamane Ba'dan Nubuah Lan Ba'da Zaman Risalah Iya Wajib Kereksa Adab Yang Dalam Khawatir Rohmani Lan Ilham Rabbani Ojo Pisan Pisan Ono Khawatir Areb Ngelakoni Larangani Nabi Utawa Ngelakoni Sengite Nabi Saking Perkoro Fujur Lan Maksiat Demikian Pula Di jaman Setelah Nabi Wafat Setelah Jaman Risalah Rasulullah Tidak ada lagi Maka Apa Adab itu Harus Diperhatikan Atau Tata Kesopanan Itu Harus Di Perhatikan Jangan Sampai Ada Bisikan Apa Ada Namanya Adab Di dalam Menghadapi Bisikan Bisikan Allah Yang Maha Pengasih Dan Bisikan Bisikan Dari Tuhan Itu Harus Diterima Harus Dipakai Tata Susila Jangan Sekali Ada Apa Terbersit Keinginan Untuk Melanggar Atau Melanggar Larangan Nabi Atau Melaksanakan Hal Yang Tidak Disukai Nabi Ini Hal Hal Yang Bersifat Kesalahan Dan Kedurhagaan Mengkau Nong Alamati Wongkang Ora Oleh Inayah Balik Oleh Khidlan Ikuyo Zohir Su Anil Adab Yang Dalam Zohire Lan Badine Kelawan Ketinggalan Taksir Fil Adabi Yang Dalam Pengucap Lan Namale Maka Salah Satu Tanda Bahwa Orang Itu Tidak Mendapatkan Perhatian Dari Allah Tetapi Dibiarkan Saja Oleh Allah Itu Ya Munculnya Tindakan Tindakan Yang Tidak Sopan Itu Di Dalam Tingkah Laku Zohir Dan Batin Sehingga Kelihatan Bahwa Orang Itu Apa Taksir Taksir Itu Tidak Menjaga Yang Semestinya Selengehan Mungkin Begitu Ya Apa Namanya Ya Kurang Menjaga Diri Di Dalam Kesopanan Dan Di Dalam Mengucapkan Serta Dalam Berucap Dan Dalam Berbuat Jadi Apa Iman Agama Itu Mesti Diwujudkan Juga Di Dalam Tingkah Laku Soal Adab Itu Tidak Boleh Baik Kepada Sesama Maupun Kepada Apalagi Kepada Allah Dan Rasulnya Jadi Menjaga Kesopanan Di Dalam Berbicara Di Dalam Bertingkah Laku Mungkin Akhir-akhir Ini Kita Dengar Tentang Ada Dai Yang Suka Marah Marah Dan Seterusnya Ini Kalau Mengikuti Tulisan Ini Mestinya Tidak Seperti Itu Marah Itu Ada Tempat Tapi Kalau Setiap Kali Hanya Marah Marah Itu Tidak Sesuai Dengan Adab Lantat Dan Orang Mumin Mengira Bahwa Orang Yahudi Itu Tidak Punya Tujuan Yang Buruk Maka Lalu Turun Ayat Berikut Ini Sesungguh Terus Sesungguhnya Sesungguhnya Orang Kafir Semuanya Baik itu ahlul kitab Taurat maupun ahlul kitab Injil Itu tidak suka kepada kalian Dan juga orang-orang musyrik begitu juga Mereka tidak suka bahwa Allah menurunkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kenabian kepada Nabi Muhammad Dan wahyu kerisalahan kepadanya Karena mereka iri, mereka hasud Mereka hasad, iri kepada orang mu'min Utawi Allah iku milihakan kelawan rahmati marang wongkang sakersani Utawi Allah subhanahu wa ta'ala iku dat ingkang duweni Fadol kang akung ingatase kaulani kapeh Padahal Allah itu mau menurunkan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendakinya Yaitu bisa saja Allah itu mempunyai banyak anugerah yang diberikan kepada semua hambanya Ya Mana Ali Syari Setengah saking wongkang makhzul kang ora ono anduweni adab marang Allah Lan Rasulullah iku bodoh hasud Ingatasi awliya Allah Ingatasi fadolik Allah Ingatasi awliya Allah Lan ora bisan-bisan kedugo atini Lan ora bisan-bisan bunga Kalau tadi yang diceritakan iri itu adalah orang ahlul kitab dan orang musyrik Maka isyaratnya disini adalah bahwa Sebagian orang yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Itu mempunyai kurang sopan kepada Allah dan Rasulnya Mereka hasad Mereka iri terhadap para awliya Allah Pada waliya Allah Yang telah mendapatkan anugerah dari Allah SWT Mereka tidak suka ya Mereka tidak mau ikut bergembira Kalau ada orang mu'min mendapatkan kenikmatan dari Allah Dari Tuhannya Baik itu nikmat dunia maupun nikmat akhirat Karena itu tadi Iri-iri atau dengki kepada orang mu'min Nah juga kita melihat Sesama orang mu'min kadang-kadang begitu ya Kalau ada yang satu mendapatkan kenikmatan Lalu yang lain tidak suka Nah mestinya Tidak demikian Mestinya karena itu hak Allah untuk memberikan kepada siapapun Ya tidak perlu kita iri, dengki Kenapa? Karena iri itu tidak akan menolong kita Ya Tidak lalu Kenikmatan yang diterima oleh orang lain itu Dipindahkan ke kita Karena kita iri Sama sekali tidak Lantat kalani perintah kanjeng Nabi Nah ini berkaitan dengan perubahan keblat juga Tetapi dengan tekanan yang berbeda Ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya Untuk menghadap ke Ka'bah setelah sebelumnya menghadap ke Baitul Mokodas Lalu orang Yahudi Mencemo'oh itu ya Menyalah-nyalahkan hal itu Dengan mengatakan Bahwa Nabi Muhammad sudah menyuruh sahabatnya untuk begini Suatu hari Tapi lalu melarangnya melakukannya Nah itu karena dia sangat kerana dia kebingungan Bukan karena Allah Dan juga karena dia Itu karena kehendaknya sendiri Bukan karena wahyu Maka dalam keadaan demikian Turunlah ayat berikut ini Utawi barangkang wasnyalini ingsun Saking ayat Tegese ngowai ingsun yang hukumi Utawacane Iku ayat utawi barang ingkang Wus ngereakin ingsun Ing dalam temurune saking loh mahfuz Iku mongko paring ganti ingsun Kelawan ingkang luweh bagus Tinimbang maune ing dalam entenge Lan gampangi marang mibadillah Utawa ingsun paringi kelawan Podomi sale maune Podomi sale maune ing dalam ganjarani Utawa ing dalam podo entenge Kalau apa aku Allah ya Kalau aku Allah menukarkan ya Satu ayat Dalam pengertian mengubah hukum Hukumnya atau bacaannya Diganti dengan yang baru Atau Yang satu di Apa di Tunda Maka ada yang turunnya dari loh mahfuz Maka Lalu diganti dengan yang lain Maka itu Penggantinya itu Mesti lebih baik daripada yang sebelumnya Baik dalam pengertian Lebih ringan Atau lebih mudah Bagi hamba Ya Atau Paling tidak Sama Disitu Nakti bikhoyrim minha Au misliha Kami datangkan Kami berikan Yang lebih baik Atau Yang Sama Ini masalah Apa namanya Berubahnya tadi itu Jadi kalau ada perubahan Dari Allah Itu perubahan itu Pasti lebih baik Atau Yang datang kemudian itu Lebih baik Atau Paling tidak sama Apakah kalian tidak melihat Wahai umat Muhammad Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Berkuasa atas segala sesuatu yang Mungkin Yang 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 Bisa terjadi Bukankah kalian Tahu bahwa Allah itu Memiliki semua Langit dan semua bumi Tujuh langit dan tujuh bumi Dimiliki dan dikuasai Bukan hanya dimiliki saja Dikuasai juga Mungkau Gawi Allah Yang Dalam Ceruni Langit Bumi Apa Sakersani Ora Ono Yang Ngalang-ngalangi Lan Orang Lan Orang Katui Sirokabe Saking Liyani Allah Wongkang Lan Ora Ono Katui Sirokabe Saking Liyani Allah Wongkang Nulungi Sirokabe Lan Ora Ono Yang Kanyegah Saking Siksani Allah Orang Jadi Lalu Allah itu Mau berbuat Apa saja Terhadap Segala yang Di langit Maupun Yang di bumi Tidak ada yang Bisa menghalang-halangi Dan Apa Kalau dia Berbuat begitu Tidak ada yang Bisa menolong Kalian semua Tidak ada yang Bisa mencegah Allah Dari Menyiksa Kalian Ya Ini Arti Setuhu Hukum Syariah Kanjeng Nabi Iku Wajib Kita Kodakan Menangi Sulayani Setengah Hukum Kelawan Setengah Hukum Utawi Maknanya Nansah Iku Nyalini Koyok Hukum Wajib Mokoden Mansuh Dati Ora Wajib Maksudnya Bahwa Hukum Syariah Nabi Muhammad Sallallahu Itu Wajib Kita Apa Kita Berkeyakinan Bahwa Boleh saja Apa Yang satu Itu Bertentangan Dengan yang Lainnya Atau Bahwa Apa Syariah Rasulullah Itu bisa Diganti Oleh Nabi Sendiri Tapi bukan Oleh kita Oleh Allah Ya Elam Warwasiro Setuhu Warnane Mansuh Iku Telung Warno Suwiji Mansuh Hukume Oram Mansuh Tilawate Mongkau Nasih Lan Mansuh Iku Mawjud Karone Dalam Quran Koyong Ida Wadon Kang Mati Bujune Iku Setuhu Den Salini Kelawan Ayat Ngidah Betung Sasi Sepuluh Dino Patang Sasi Sepuluh Dino Mongkau Karo Karo Iku Ijeh Mawjud Yang Dalam Lalu Diterangkan Bagaimana Nasih Dan Mansuh Yang Menghapus Dan Yang Dihapus Jadi Nasih Mansuh Dalam Quran Itu Ada Pernyataan Pernyataan Yang Lama Diganti Dengan Pernyataan Baru Itu Ada Tiga Macam Yang Pertama Adalah Yang Hukumnya Saja Yang Diganti Sedang Pembacaannya Tidak Yaitu Apa Kedua Dua-duanya Masih Ada Di Dalam Al-Quran Tetapi Yang Lebih Dulu Turun Itu Tidak Berlaku Lagi Seperti Idahnya Orang Yang Istrinya Orang Yang Suaminya Meninggal Itu Diganti Dengan Idahnya Itu Dengan Empat Bulan Sepuluh Hari Nah Dua-duanya Itu Masih Ada Di Dalam Al-Quran Lalu Yang Kedua Yang Kedua Yang Kedua Yang Kedua Bacaannya Dihapus Tetapi Hukumnya Masih Tetap Seperti Hukum Rajam Tidak Ada Lagi Di Dalam Al-Quran Tetapi Menurut Ijma' Bahwa Itu Masih Berlaku Disebutkan Di Dalam Hadis Ada Itu Kalau Orang Tua Syekh Seorang Tua Laki-laki Atau Seorang Tua Perempuan Itu Kalau Berzina Maka Rajam Lah Sama Sekali Sebagai Hukuman Dari Allah Allah Itu Maha Perkasa Laki Maha Kejaksana Langkapan Teluni Mansuh Dilawati Lan Hukumi Karu-karu Kayu Pangandikani Sayyidatina Aisyah Radiyallahu Anha Yang Kan Winojo Yang Dalam Kitab Allah Setuh Tetapi Ridho Iku Kelawan Sepuluh Rodoat Nuli Dan Mansuh Kelawan Limang Rodoat Mongkok Iku Karu-karu Oram Wujud Yang Dalam Quran Yang Ketiga Itu Dua-duanya Bacaannya Maupun Hukumnya Itu Dihapus Seperti Yang Dikatakan Oleh Aisyah Sahabat Aisyah Istri Nabi Bahwa Apa Namanya Itu Penyusuan Menyusui Anak Yang Anak Orang Lain Yang Menyebabkan Hubungan Persusuan Itu Adalah Sepuluh Kali Susuan Nah Itu Dinasah Dengan Lima Susuan Saja Nah Itu Dua-duanya Sudah Tidak Ada Lagi Di Dalam Al Quran Yang Sepuluh Itu Tidak Ada Lagi Menyebutkan Sepuluh Kali Nyusuh Baru Menjadi Apa Mempunyai Hubungan Persusuan Nah Itu Sudah Tidak Ada Lagi Yang Ada Ya Lima 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 Kali Susuan Saya Kira Sampai Disini Untuk Malam Hari Ini Marilah Kita Akhiri Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Terima